Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 4 tentang satuan ukuran berat Dalam satuan ukuran berat, itu hampir sama dengan satuan ukuran panjang Itu menggunakan tangga seperti ini Nah, dalam satuan berat ini, satuannya adalah kilogram, hektogram, atau disebut juga ons, kemudian dekagram, gram, desigram, centigram, dan miligram Nah, dalam satuan berat ini, ada tambahan satuan yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, atau lebih berat lagi, yaitu kuintal dan ton Untuk setiap turun satu anak tangga, itu dikalikan dengan 10 Ini aturan mengubah satuannya sama dengan satuan panjang Yang turun dikalikan dengan 10 untuk satu anak tangganya, dan setiap naik satu anak tangga dibagi dengan 10 Maka, kalau kuintal dan ton ini kita ubah ke kilogram Itu satu kuintal sama dengan berapa kilogram Dari kuintal, itu turun ke kilogram, itu berarti turun dua kali ya Satu, dua Maka, kalau satu tangga dikali 10, kalau dua tangga berarti dikali 100 Maka, satu kuintal sama dengan 100 kilogram Kemudian, kalau satu ton Dari ton kita ubah ke kilogram Satu, dua, tiga Tiga kali turun anak tangga, maka dikalikan 10-nya Tiga kali kali 10 kali 10 kali 10 Atau bisa kita turun juga dengan kali 1000 Yaitu Satu ton sama dengan 1000 kilogram Ini adalah satuan berat Tambahannya, satuan tambahan untuk ukuran berat Nah, sekarang kita akan lihat contohnya Misalnya 14 ton Maka, kita ubah menjadi kuintal Maka, 14 ton itu berapa kuintal 14 ton itu dari ton ke kuintal Berarti turun satu Maka, dikali 10 Maka, dikali 10 Sehingga 14 ton dikali 10 Sama dengan 14 Dikali 10 Itu sama dengan 140 kuintal Contoh yang lainnya Misalnya 1500 kilogram Sama dengan Berapa kuintal 1500 kilogram Sama dengan berapa kuintal Dari kilogram Ke kuintal Berarti 1 2 Maka, dibagi 100 Dibagi 100 Itu sama dengan Menghilangkan 0 2 Ya 1500 Dibagi 100 Sama dengan Berarti Ini kita coret satu Coret satu Ini coret satu lagi Coret satu lagi Maka, hasilnya adalah 15 kuintal Ini adalah contoh Mengubah satuan berat Sekarang kita akan lihat Coyang Menggunakan satuan berat Berbeda dalam operasi Penjubahan Misalnya Kita akan melihat Contoh Soal Misalnya 12 Kilogram Ditambah 15 Hektogram Ditambah 6 Dekagram Sama dengan Berapa Gram Nah Jika ada contoh Soal seperti ini Ini satunya Berbeda ya Kilogram Yaitu gram Dekagram Sedangkan Yang diminta Itu adalah Gram Maka Semua bilangan ini Semua satuan berat ini Harus diubah Menjadi Gram Nah Cara yang paling mudah Yaitu dengan Bersusun ke bawah Yaitu Kita tulis Satu-satu 12 Kilogram Itu sama dengan Berapa gram Satu Dua Tiga Dua belas Kali Seribu Jadi Dua belas Ribu Gram Kemudian Lima belas Hektogram Lima belas Hektogram Itu sama dengan Berapa Gram Jadi hektogram Begram itu Satu Dua Turun dua Berarti dikali Seratus Yaitu Seribu Lima Ratus Berikutnya Enam Dekagram Enam Dekagram Maka Kalau kita ubah Menjadi Gram Menjadi Turun satu Jadi Enam Puluh Nah Kalau semuanya Sudah kita ubah Kedalam Gram Baru kita Bisa Jumlahkan Hasilnya Ingat penulisannya Luruskan bagian belakangnya Atau nilai tempat satuannya Ya Ini dijumlahkan jadi 0 Ini dijumlahkan jadi 6 Ini dijumlahkan jadi 5 Ini dijumlahkan jadi 3 Dan ini adalah 1 Jadi jawabannya adalah 13.560 Juga tulis disini 13.560 gram Contoh yang kedua Misalnya disini Kita Punya soal 1000 gram 1000 Gram Ditambah 700 Dekagram Ditambah 50 Hektogram Sama dengan Berapa Kilogram Nah ini Berbeda semua ya Dan diminta Adalah Kilogram Maka kita ubah Semuanya Kedalam Kilogram 1000 gram Itu kalau kita ubah Kedalam Kilogram Menjadi Gram Kilogram 1 2 3 Maka dibagi 1000 1 2 3 Yaitu menjadi 1 Kilogram 700 700 Dekagram Itu kita ubah Menjadi Kilogram 1 2 Naik 2 Berarti dibagi 100 Jawabannya adalah 7 Kilogram Dan 50 Hektogram Cuma dengan Hektogram Ke Kilogram Itu adalah Naik 1 Berarti Dibagi 10 Hasilnya adalah 5 Kilogram Baru bisa kita jumlahkan 1 Tambah 7 8 Tambah 5 13 Maka Jawabannya adalah 13 Kilogram Jika Caranya Atau soalnya Penjumlahan Semua Maka Bisa langsung Kita jumlahkan Seperti ini Namun Jika disini Ada Operasi Hitung Campuran Mungkin Penjumlahan Ada yang Pengurangan Jadi Satu-satu Misal Ini Tambah Ini Kurang Maka Ini dulu Ditambahkan Baru Dikurang Ini Ya Kurang lebih Seperti itu Caranya Mudah-mudahan Bisa dimengerti Untuk Materi Satuan Ukuran Berat Ini Terima kasih Selamat Belajar